Intro Hanya jualan minyak goreng bisa dapet uang triliunan Memangnya bisa Kita sih belum tentu Tapi Wilmar bisa Ini kisah tentang mereka Para buruh perkebunan di rantai utama produksi kelapa sawit Mereka ini yang membuat kita bisa merasakan renyahnya gorengan dan manisnya coklat Meski kehidupan mereka terasa begitu getir PT Wilmar Cahaya Indonesia merupakan bagian dari Wilmar Internasional Bisnis utama mereka perkebunan dan minyak kelapa sawit Selain itu mereka juga punya beberapa unit usaha lainnya Seperti produk makanan, kemasan, makan ternak, dan biodiesel untuk bahan bakar kendaraan Mereka adalah produsen minyak goreng terbesar untuk pasar di Afrika dan Asia Wilmar juga menjual minyak sawit mentah mereka kepada perusahaan makanan dan kosmetik sebagai bahan baku produk Beberapa mereknya sangat familiar dengan kita Maka tempat, majalah bisnis Forbes dan Fortune menyebut Wilmar sebagai perusahaan raksasa di dunia Ya karena rantai bisnis mereka dari hulu ke hilir Mayoritas minyak sawit yang mereka olah dan produksi berasal dari perkebunan di Malaysia dan Indonesia Beberapa didistribusikan ke kilang di negara Eropa dan Amerika untuk disempurnakan Perkebunan Wilmar di Indonesia merupakan yang ketiga terbesar secara nasional Tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Luasnya 200 ribu hektare atau setara 13 kali luasan Jakarta Selatan Dalam setahun berdagang, Wilmar Indonesia bisa dapat triliunan rupiah Kita tengok 3 tahun terakhir Tahun 2019, pendapatannya 3,1 triliun Tahun 2020, naik menjadi 3,6 triliun Tahun 2021, menjadi 5,3 triliun Nama saja Wilmar Plantation, urutan keberapa di dunia? Kayak kan? Tapi urusan bonus, kami malu sama perusahaan se-Indonesia Itu suara Oto Buru pemanen PT. Daya Labuan Indah Salah satu anak perusahaan Wilmar di Labuan Batu, Sumatera Utara Oto dan seluruh buru perkebunan kelapa sawit di anak perusahaan Wilmar di Labuan Batu Mengalami kondisi kerja yang payah Itu akumulasi kerja yang berat, dendah, dan gaji yang segitu-gitu saja Sudah beberapa tahun ini gaji tidak naik Kata Oto Rata-rata gaji mereka sebesar 3,2 juta per bulan Agak lebih tinggi dari UMP Sumatera Utara tahun 2023 Sebesar 2,7 juta atau tipis-tipis dengan UMK Labuan Batu 3,1 juta Itu karena pengupahan upah buru perkebunan sawit mengikuti UMSK atau Upah Minimum Sektoral Upah Minimum Sektoral sendiri ialah penghitungan upah yang dikhususkan untuk kelompok usaha tertentu Tapi itu dulu Keandiran undang-undang cipta kerja, regulasi yang diprotes buru sampai mereka turun ke jalan telah mengubah itu semua Sekarang pengupahan buru sawit bisa-bisa menyesuaikan UMP Sudah upah begitu saja, bonus tahunan yang dijanjikan pun tidak dibayar 1 bulan gaji Beberapa tunjangan disunat Sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat Kadang 1 bulan pun gaji kurang untuk bayar utang Dalam kondisi kerja yang begitu Sulit buat mereka untuk bekerja sendirian Sehingga dalam 1 keluarga buru Suami istri terpaksa harus ikut bekerja juga Untuk membantu perekonomian keluarga Begitu saja mereka belum bisa untuk mencapai kebebasan finansial Sehingga mereka harus hutang di bank atau di warung sembako Setiap keluarga buru dengan komposisi 2 orang dewasa dan 2 anak Butuh 3 juta sampai 7 juta per bulan untuk biaya hidup Itu belum termasuk angsuran bank Yang berkisar 1 juta sampai 2 juta tiap bulan Hutang buru di bank sekitar 90 juta sampai 100 juta Dengan tenor rata-rata 10 tahun Ada yang berhutang demi investasi Misalnya untuk menanam modal Untuk usaha ternak atau perkebunan sawit Tapi ada juga yang berhutang cuma untuk makan Dan itu yang umum terjadi Menyimpan tabungan pun gak bisa Kata Oto Bahan pokok naik terus Bagaimana mau menabungmu Sudah pas-pasan Kalau ada sisa Untuk anak jajan Atau cadangan 1 bulan ke depan Itu kata Ita Seorang buru penyemprot di PT Dayalabuan Indah Manajemen Wilmar berkelit Dalam surat edaran tanggal 6 Mei 2020 Perusahaan beralasan Pertama Covid-19 Kedua Perekonomian global merosot Ketiga Pendapatan Wilmar menurun Saya ulangi Pendapatan Wilmar menurun Selabihnya pihak manajemen menyampaikan kata-kata Semua harus lebih bijak dalam menggunakan uang Itu kata pihak manajemen Seperti yang tertulis di surat edaran Pada saat bersamaan Wilmar Indonesia Rajin berderma Kepada masyarakat Indonesia Mereka memberikan bantuan dana Pembangunan infrastruktur Dan sembako Termasuk 27.000 liter Minyak goreng Atau setara 300 juta Pada 2020 Itu semua Untuk masyarakat terdampak Covid-19 Ya Kalau mau Pekerjanya dibantu juga Kata Oto Buru-buru ini Tidak menerima nasib begitu aja Mereka bersama serikat Berjuang Menuntut hak mereka Yang telah disunat perusahaan Mulai dari jalan perundingan Pengadilan Sampai aksi langsung Namun Belum membawa perubahan Pada akhir 2022 lalu Mereka kalah Di tingkat mahkamah agung Untuk gugatan uang beras Bahkan Mereka mesti menanggung beban ganda Karena aksi mogok Menuntut keringanan target harian Imbasnya Perusahaan memberikan SP1 Bagi buruh yang ikut aksi Dan itu berimbas terhadap Bonus tahunan mereka Yang dipotong 25% Dan beasiswa anak mereka Dicabut Kenapa ya Karena bapaknya kena SP Jadi anak gak dapat beasiswa Itu kata ia Buruh perawatan Yang meratapi nasib anaknya Yang harus kehilangan beasiswa Padahal Wilmar Internasional Merupakan anggota Dari RSPO Sebuah Organisasi sektor industri kalpas sawit Yang mengimplementasikan Standar global Untuk mencapai produksi yang sustainable Atau berkelanjutan Yang kemudian membawa Wilmar Berkomitmen Untuk menerapkan kebijakan Tanpa deforestasi Tanpa gambut Dan tanpa eksploitasi Salah satu poinnya Mereka berkomitmen Terhadap pemenuhan hak-hak buruh Seperti menjunjung tinggi hak pekerja Yang mau mengundurkan diri Kebebasan berserikat Perundingan bersama Menyediakan tempat kerja aman dan sehat Bebas diskriminasi dan pelecehan Menerapkan konsep pengupaan yang adil Dengan mempertimbangkan target produksi Dan jam kerja yang wajar Namun kondisi kerja buruh di lapangan Bertolak belakang Dengan komitmen Wilmar Di RSPO Dan di sisi lain Buruh-buruh ini mengalami banyak kendala Untuk beralih profesi Mereka terkendala usia Kesehatan Karena faktor beban kerja yang berat Dan juga pendidikan Pada akhirnya Hal yang konkret bagi buruh-buruh ini Adalah bekerja Sebaik-baik mungkin Demi mendapatkan premi Atau menghindari penalti Dan bekerja sampai batas usia pensiun Dan berharap Perusahaan membayar persanggaan mereka Secara benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.